Indonesia itu udah gue khususkan Atlas Atlas bersama dengan Code Oh dia mau main wombo-combo combro kali ini Dan dia memiliki 3 frontliner Oke Dan Tamus menjadi pilihan baik banget Untuk berada di sisi samping Dengan damage yang besar Dan juga ini bisa melakukan cancelisasi Terhadap seorang pun Kalau dia melakukan flank dari samping Mungkin aku agak bilang Seandainya itu adalah Tamus jungler oke banget Tapi sayangnya kan ada Julian ya Jadi mau gak mau target untuk dari junglernya akan Udah banget dia Bener-bener langsung turun banget dari gameplay yang Game 1 oke Game 2 lebih oke banget Game 3 tuh drop dan Ini yang harus kita lihat dari Todak Apakah Todak mampu mempertahankan posisinya di MSC So Ini adalah match pertama dimana Tim Tuan Rumah akan mempertahankan gelar Dimana mereka harus bertahan Atau bahkan Falcon Kali ini yang berhasil menumbangkan mereka Dan Ironhook ternyata masih belum menjadi impact Ken cukup tinggi Bahkan Momo tidak menggunakan satu bar retributionnya Ken bakal coba diadur Retribution ini sound point from Momo Di depan sana Ken belum bisa memberikan banyak impact Masih level 2 Belum level 3 Iya masih mencoba untuk memberikan sedikit Tapi lihat satu Ironhook yang berhasil Koneverse Bahkan langsung bisa didapatkan oleh seorang Ken Bisa dibilang ini early game yang bakal Jadi satu keuntungan untuk tim Falcon Meskipun memang belum terlalu terlihat berkirakan mereka Tapi jadi keuntungan karena Ken yang mendapatkan eliminasi Baiklah untuk me Kali ini memang agak sedikit berat untuk menahan pergerakan dari seorang Yellowflash dari depan sana Bakal coba dipasang Justin Yums Yang menjadi pilihan dan tumbang begitu saja Lihat chainnya Menghilangkan seorang Yums dan Momo Last Man Standing di arah Orange Buff Coba bertahan Retribution di sound point Brass yang diselamatkan dan Momo bakal coba untuk Sedikit menggojek permainan dari seorang Naomi Kalau dia jarang lurus dengan slow yang dimiliki dari seorang Justin Ejasin Kane Itu bakal berat banget nih Iya tapi ini dia udah kembali lagi Mau akan reset setelah pergerakan dari seorang Ken yang begitu agresifnya juga Memasuki karakteras rumah dari tim Todak Mereka bakal kembali lagi fokus Karakrip yang ada Dan gimana untuk Profesor KB untuk early gamenya Nah lumayan fall off buat si Momo nya sih Kasian kayak dia harus ketinggalan tadi Satu level Dan bahkan memaksa dengan Ken yang dua kill dia dapatkan Otomatis dia bakal diambil dikitar Oh Ironhawk Kane Satu buah heavy spin kali ini tidak bisa menyelamatkan dirinya Dan again and again Naomi lihat tarikannya Mang tarik Mang Berhasil mendapatkan Momo The bug yang tartal dihilangkan flicker Ironhawk yang gak berhasil lihat jiggle jiggle di arah bottom lane Mencoba untuk menghindari pergantungan Restora Kane Bormis bertahan dan jangan lupa ada Kane di depan sana Jangan sampai terbiting Jangan sampai terbiting karena masih ada Kagura di sisi belakang David Ya hasap ini jadi keuntungan besar banget untuk seorang Ken yang tiga eliminasi Dan memang Ironhawk yang terus dikeluarkan oleh seorang Naomi Itu membuahkan hasil yang bener-bener manis untuk para pemain dari tim Falcon Udah unggul lagi dari segi goldnya di early game Baru masih karena menikuti kita Oh Eliminasi berikutnya Masih bisa mereka dapatkan Diam siap mencoba memberikan sedikit penyelamatan Belum berhasil juga dengan ada satu efek surprise Ya coba diberikan kali ini Masih David spirit dari seorang Momo Mencoba untuk memukul-memunduk saja terlebih dahulu Tapi dengan adanya Payu yang leperkan oleh seorang Justin Ini menjadi bahaya kata satu Ironhawk yang lagi-lagi berhasil Kau deket Mendapatkan eliminasi yang keempat di bawah 3 menit Oke nirgin Omi Tarik Mang Berhasil mendapatkan banyak dengan asis Sudah mencapai 4 poin kill dari 5 Poin yang didapatkan Falcon 100 kill participation Cikgu di depan sana Kalau cepat melakukan clear minion Dan ini bakal lebih tenang lagi Karena kita tidak mau terlalu terburu-buru Karena kita akan memberikan waktu kalian Untuk membesarkan clear food Dengan promo yang bisa kalian dapatkan Hingga 20 ribu Dengan MSC script Atau lebih gampang lagi Sekian langsung di bawah sini Profesor Iya apalagi misalkan kita melihat Agresivitas yang dilakukan sama Naomi Dia cuma ngehook satu demi satu Dan abis itu di eliminasi dengan cepat Ini Moon ya dua kali udah ditangkap Dan apakah Moon tetap terbayang-bayangi oleh Franco Yang kebetulan kemarin itu udah beberapa kali ditarik sama Finn Dan kalau dia akan selalu tertarik ya Otomatis untuk area territorial fight-nya Todak Ini agak sedikit one-sided Dan bahkan bisa dibilang Akan sangat sulit bagi tim Todak Untuk mendapatkan minimal satu kill aja Ketika Moon-nya tertangkap Iya ini bakal jadi denam banget ya Untuk seorang Moon sendiri Tapi dari segi emblem Movement speed penetration Iya Moon bakal main basic yang sama kayak Justin Tapi untuk damage to monster Seperti biasa Ken dan juga Momo melakukan targeting yang sama Cuma bedanya untuk segi cooldown reduction Kayaknya disini Momo lebih mengoptimalkan Dan 29 detik aja untuk retribution-nya Oke tapi lihat Arohu Ken and Ken Heavy speed tapi retribution Tanggal serang Ken Yoke Fultling Di follow-up dengan satu warga World Party Polisnya masih bisa mendukar belakang Flicker masih bisa menyelamatkan Cikgu depan sana dapatkan Lihat yellow flash 5 to everybody Cikgu where are you going? Gak boleh pulang Menjadi koin dapatkan tersisa dua Falcon mendominasi 8 poin kill Yang didapatkan di menit yang keempat Ini bincini Bincini Tapi memang Fultling berhasil on point banget Karena tiga pemain tadi kalau gak salah Tapi balik lagi Falcon dengan keuntungan mereka Mendapatkan eliminasi di awal-awal Itu akan berkesin emang juga Dengan damage yang bisa mereka keluarkan Snowballing dilakukan Satu persatu pemain dari Todak pun Hilang dalam sekejah mata Tiga pemain bahkan berhasil mereka amankan Iya udah ada correlation side Udah ada blood of whisper juga buat silent Tapi lihat deh Bagaimana Yams yang udah dapetin Banyak banget momentum untuk fatalingnya Tapi dengan satu sword aja Kennya Liatin Udah sekarat Tiba-tiba penuh lagi darahnya Dan dapetin Momo Itu dia maksud aku Immune Dari enhanced sword Yang gak masuk akal Dan durasinya bahkan lebih lama dari Benedetta Makanya Buat Julian Menurut aku Masih optimal banget Oh my god Lihat surprise attack Bapak ibu Madar Madar Kali ini ibu-ibu kita lihat Langsung hilang begitu saja Dan bahkan Dengan Wesker Again Profesor KB Pernah bilang Kombo Dari Franco Dengan Beatrix Mereka wajib menggunakan Wesker Karena instan Poin kilang yang dapatkan Dan akhirnya Datang kembali kali ini Kita lihat Dimana permainan Beatrix Dan juga Franco Meanwhile Di low flash Di arah top lane sana Jangan sampai bisa ditumbangkan Oleh seorang Ciku Ini bisa dibilang snowball Poin manis ya Oh poin manis Yang sebenarnya Bisa diamankan juga Bagi teman-teman dari Tim Falcon Apalagi mereka Benar-benar lagi Dalam keadaan yang optimal banget All right Dan lihat heavy speed Yellow flash Mencoba dipisahkan Seperti gula yang dipisahkan Tapi lihat Berhasil Selamat kali ini Para pemain dari Tim Falcon Akhirnya ditumbangkan Pecah satu telur Justin Lee Masih coba untuk Mundur ke belakang Forbes What are you doing? Itu bukan hal yang bagus Keputus dan yang cukup berat Mencoba memaksakan Satu poplo dihut Jika waktu dikeluarkan Forbes suruh diri Masih suruh Hasil Cabut ke belakang Dengan adanya sprint Tapi lihat Keen 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 Bakal coba Tengah baiting Momo melihat posisi Ini akan sedikit berat Memaksakan keadaan Satu war retribution Diadu atau Momo yang tumbang Opsinya cuma Dapetin turtle Atau dia die Dan bahkan Sedikit saatnya Dia salah bergerak Kegeser sedikit Kena rumput aja Dia bisa hilang Nevin Ya Sampir saja Mungkin berhasil Connect Tapi dengan ini Berarti akan ada Sedikit space Yang bisa dia manfaatkan Lagi oleh teman-teman Dari tim Falcon Dan itu dia Turtle yang berhasil Mereka amankan Masih bilang ini adalah Turtle ke-3 So Keuntungan yang makin Bertubi-tubi Untuk teman-teman Dari tim Falcon Dan kali ini pun Todak harus mencari cara Seperti apa Gimana caranya Supaya mereka bisa Kembali lagi Ke track mereka Main high ground PR Ada Franco Mau main defense Agak berat Ini hero tabrak semua Dan bahkan ada yang terpik off Lagi Gladian dan Whisker Lihat tembakan keras Momo Berhasil mencebut Ken Tapi lepas Dan flia Ironhook Dipanggil kembali Momo Where are you going Now where to go Masih mau lebih Lihat Satu bawah chain Gak berhasil Tapi ternyata Momo larinya Masih kencang Ke arah belakang Yang bukan Momo-chan Meanwhile Derepan sana Momo udah gak punya Lagi heavy spin Masih mudah ke arah belakang Chain dan reward Partipulation Tidak bisa menyelamakan Dia dapatkan Formis masuk Ke curang yang salah Formis masuk Ke kandang burung Sang burung Kalian mematok Sebuah ikan Yang nyaman banget Masuk ke tengah sungai Yes By one get one Berhasil lagi Diaman kan Lihat teman-teman Dari tim Falcon Tapi lihat Gimana dari Moon Yang udah ngembangkan Reward manipulation Pun belum bisa Ngasih damage Yang maksimal Prof Apalagi Kalau kita lihat Itemnya Ken Ini dia udah punya Genius One Plus Itu udah kelihatan Bakal menuju Kepada Ice Queen Dan Another Runner Itu udah connect Apalagi dipadukan Dengan satu Buah Malefic Roar Jadi Kalian bisa bayangkan Bagaimana damage Yang diberikan Dan itu Instant kill Karahyams Kalau dulu ada Kombo klasik Selena Dengan ada Satu buah Franco Sekarang Chainnya dari Seorang Justin Eh Justin Apa nama Julian Iya itu Bisa dikombinasikan Juga ya Prof Ingat gak Jadi dia CC nya naik dulu Abis itu Kena Ironhook Karena dulu Kombo nya kayak gitu Kena Lele Baru di Ironhook Atau Ditarik Kena Lele Sekarang lebih ganas Ditarik dikit Kena peluru shot Gakul sniper Mundur ke arah belakang Lihat Momo Damage nya tersisa Setengah darah Ingat Momo ini Janggur mereka dengan Durability yang besar Dan maka Durability yang ke-8 Dengan perbandingan Goal 7.900 Menurut Jukara 8.000 Dream Falcon Sudah bisa dipastikan Bisa menabrak Asalah-salah Nevit Iya Ini bakal jadi bahaya Ketika 3 outer turret Mereka sudah berhasil Ditumbangkan Lebih mudah lagi Rotasi yang bisa dilakukan Dan tentu saja Menambah tempat Persembunyian Untuk seorang Naomi Mengeluarkan Ironhook Dan kali ini Lord nya akan segera Diamankan Tapi lihat aja Tersan disana Seorang Momo Gak bisa kemana-mana lagi Nomor attribution Dari tim Todak Kalian Meskipun memang Masih ada seorang Yus Masih ada reward manipulation Yang bisa dibuka Oleh para pembayar dari Todak Tapi ini gak cukup Untuk membuat power base Bisa mendapatkan Aliminasi berikutnya Bahkan Snowball Ini juga dilakukan Karena seorang power base Harus ditarik lagi Masalah ironhooknya Yams Hilah dari Arya teras rumahnya sendiri Mendapatkan Satu buah Lord Menghilangkan Dua player Dan bahkan Memenangkan team fight Hanya terpik off Justinnya Tershutdown Dan ini Shutdownnya juga Gak banyak Profesor Shutdown 3 Concentrate energy Menarik Dia gak main Ke arah Ice Queen 1 Dia mau sustainability Padahal ya Kalau misalkan kita Ngomongin Ice Queen 1 Udah ada genius one Itu enak banget Buat Ken Mainin ke arah Sword Chain Baru dia side Jadi bener-bener Gak bisa kemana-mana Udah fixed Di immobilize Habis itu ada DPS nya Enggak Bukan chain nya Yang di enhance Tapi side nya Yang muter-muternya Yang skill satunya Dan itu bener-bener DPS yang tinggi banget Tapi buat sekarang Dia selalu memainkan Escape ketika terancam Dan ketika dia ngeliat Akai Dia selalu mainin skill satunya Bukan skill ultimate Untuk dari chain nya Oh liat Ken Mundur ke arah belakang Mengimun semua yang dimiliki Dari seorang Moon Yellow Flash Fet to everybody Momo We're going heavy spin For defensive kali ini Tapi depan sana Lord bergerak bebas Transformations out Cut lagi didapatkan Demonstral burst Diberikan dari tim Falcon Meanwhile liat Silent Dari sekian banyak Yang ribu masyarakat Dari Todak Yang terkena Satu boss sniper Menuju ke arah Moon Yang berada di arah belakang Liat Posisi dari Lord Bebas banget Sedangkan mereka sebelum Lord Menuju ke arah Toplin Bisturet Mereka sudah berhasil mendapatkan Satu Bisturet Dari mid 2-1 for life Kali ini untuk game Falcon Yang masih bertahan Dan Fatalee What the world does Tidak bisa membela Menanggil Menampilkan apapun Tapi perangkutnya Dan Kane Masih cepat untuk bertahan Mudah ke arah belakang The backhand Ini pertukaran Ini pertukaran One-on-one Di hasil Lord Berhasil memasukkan Rebis dengan Dua Bisturet Yang sudah berhasil Mereka hilangkan Tapi masih ada sedikit Perlawanan Change-nya Sudah mulai dibuka Lagi di sana Tapi mau-mau Langsung mencoba Untuk menikah Untuk menikah Untuk menikah Untuk menikah Dengan habis min Masih mau lebih lagi Karena disana Dan seorang formis Pun menjadi Cara berikutnya Mountainside Dibuka Disana Tapi reward Perflation Yang mungkin Akan menjadi Penyelamat Defensive High ground Dari Todak Yang bisa memulakan Seorang Kane Gak ada lagi Damage Untuknya terlalu Maksimal Silent pun Nah Harus menikah Lebih dahulu Tapi ternyata Pasti bisa Memberikan damage Karena Yellowflash Masih mau Maju Di bagian Terdepan Dengan invento Yang diaktifkan Tapi ternyata Ini hanya Menjadi Mipi buruk Untuk seorang Yellowflash Yang harus Terus tidurnya Rida Rough Basenya Bagus banget Kayti Ini dilakukan Dari Todak Membuat Yellowflash Tumbang Kane Dia tershatan Ketika tidak punya Apa-apa lagi Profesor Tidak bisa melakukan E-moon Dengan item Yang silahkan Profesor Kayaknya Kane mau Karawin The Trunch Mengingat Kalau misalkan Dari sisi Powernya Todak Terlalu banyak Ada Heavy Spin Ada Dari Fatal Link Terutama Bagi Real World Manipulation Yang tadi Udah sempat Memorak-porandakan Formasi Dari teman-teman Falcon Akhirnya Moon mendapatkan Posisi yang cukup baik Tapi itu Mengorbankan Dua base turret Yang aku bisa bilang Ini lumayan rugi Emang buat Todak Tapi tidak ada Cara lain Selain membuka celah Untuk teamfight Di area high ground Karena balik lagi High ground mereka Emang kuat Tapi untuk Big fight-nya Kalau ke-pick off duluan Sama Falcon Falcon bakal Lebih untung Apalagi ada Silent Dengan Wesker-nya Dengan Renner-nya Ini bakal lebih Memudahkan Untuk Meltdown Frontliner Bahkan backliner Dari Todak Oke Tapi buat kalian semua Jangan lupa untuk ikutin TikTok Hashtag chelui on MSC Dan dapatkan Satu buah secret left Jadi tunjukin keseruan kalian Ketika nonton MSC Bagikan momen Nobar bareng kalian Dan tapi lihat Di depan sana Ada para pemain dari Simfalkon Yang benar-benar Bahkan mengusir mundur Oke Momo seorang diri Momo harus pulang Ini tidak bisa Menjadi salah satu hal Dan lihat MSC Masih masuk Momo Walaupun tidak terkesan Tapi di sisi lainnya Momo kali ini Tidak bisa menyelamakan Moundown Yus Where are you going Cabut untuk bertahan Dan Lord kali ini Bakal bisa dipastikan Bebas Tanpa ada counter Mereka tak punya moon Mereka juga Harus mundur Karena yumsak Karena telah maut Ya Jadi satu kerugian Tentu saja Yang memukul hati Para pemain dari tim Todak Ketika kehilangan seorang Tapi kali ini Masih coba untuk Memberikan sedikit perlawanan Lagi Momo pun harus ikut hilang Karena base nya Hashtag Dan yang merkenalkan Suara silent Membuat ini Bakal semakin banyak lagi Damage yang bisa Menembus Para pemain dari Todak Oke Oke Lihat Lord bergerak Di arah tengah Dan bahkan Para pemain dari tim Todak Mereka Masih belum ada Momo yang datang Clear minion yang cukup cepat Akan membuat tim Falcon Mendorong Menuju ke arah Lord Menuju ke arah Bestura Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk Langsung guess Siapa pemenang dari Dan dapatkan banyak banget Dari skin Emot dan juga graffiti Mineral di arah bottom lane Dan balik itu The line of town Bestura terpecahkan Ada chain yang tidak Keluarkan Chiko masih bertahan Adon Hook belum Masih berdapatkan siapa pun Yums Menunggu panggung Tapi Chiko 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 Untuk saat Todak Itu sangat Rungi reward Peripulasi Tapi di belakang sana Four Mace Mencoba untuk membuat Toppar Main dari tim Falcon Belumnya bisa ditumbangkan Silent again and again Memberikan semua snapernya Untuk membuat tim Todak Tidak bisa masuk lebih dalam Dan lebih dalam lagi Wow Lordnya masih bisa ditumbangkan Dan bisa bilang Ini adalah defensif yang begitu Luar biasa dari Todak Dan apakah kita akan melihat Momen-momen dari Todak Membalikkan keadaan lagi Karena kalian terlihat Udah mulai masuk ke bagian depan Bahkan seorang kin Kalian menjadi cara utama Tapi masih ada winner Terancangkan Dan moma ya ternyata Harus ditumbangkan Dengan payu-payu cantik Dari seorang Justin itu sendiri Moltenside Terus dilaparkan dengan Inferno juga Yang udah diaktifkan Membuat dari seorang Yellow Flash pun Gak semudah itu Untuk ditubangkan Lagerbass Bukan masalah itu Tapi masalah cover yang sangat baik Trigger disiplin Dari skill tim Falcon Dia bener-bener menunggu Tapi lihat Dan juga Blodivant Menuju Karformis Dan lihat Sebuah blessing duit Save the day Shots out Didapatkan Justin Tentor takedown Falcon Gak bisa masuk lebih dalam lagi Dan ini tandanya Satu hal Nevin Retreat 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 Profesor AKB Iya Kayak yang aku bilang kan Mereka tuh bakal mau main Di area high groundnya mereka aja Mereka kuat banget Kalau misalkan melakukan defense Moon juga udah punya Double Penetration Disana udah ada Satu Glowing One Apalagi dia juga udah punya Satu Divine Glaive Ciku juga Sangat cepat sekali Ketika melakukan blazing duit Untuk Clear Wave Minion Dan itu akan mempermudah Teman-teman dari tim Todak Untuk melakukan defense Mau Lord Yang apalagi masih enhanced ya kan Itu masih terlalu jauh kayaknya Untuk langsung nge-end game nya Terutama bagi teman-teman Dari tim Falcon Yang menurut aku Terlalu over extend Untuk melakukan Sebuah apa ya Sebuah pemunculan Pemunculan wujud mereka Di bagian high ground Dan itu malah mengundang Yams yang cooldownnya Lumayan cepat Apalagi ketika Dia udah ready dengan Fatal Link Dan terbukti Tadi Yams sempet Nakut-takutin doang Pake conceal di area tengah Tapi terbukti Dia tidak melakukan apapun Karena gak punya Fatal Link Karena dia kayak Main games gitu loh Ayo mundur gak lu Mundur gak lu Main blow on Dia mainin main blow on nya Ya kan Kayak takut-takutin aja Oke Itu yang kayak bisa dibilang nih Udah kalau kamu sekali lagi gitu Aku putus tapi gak putus-putus kan Waduh Teknik ancaman Gertak 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 dulu ya Gertak tapi lihat Forme sekarang yang salah Hilang di telan bobin Stand point kill Surprise attack Ibu-ibu Mader-mader Kali ini Debakkan Ciku Jangan sampai terperangkap Lihat reken di depan sana Debakkan para pemainer tim Falcon Mereka bakal focus objektif Menuju karal lot nya Nevin 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 Ini Forme Terlalu offside Nevin Offside atau offside Yang kali ini Memang terjadi Membuat dari Forme sendiri Harus mundur terlebih dahulu Dan tentu saja Ini memukul empat pemain lainnya Mereka harus lagi-lagi Mencoba melakukan defensive high ground nya Tapi dengan lainnya Naomi Yang begitu nakalnya Melemparkan arah hooknya Dan bakal lihat Damage yang masuk Terlalu masuk Karena Saora Chiku Tapi kali ini Sebedanya adalah mereka Bislah mendapatkan Seorang Justin Yang dimana kasih damage Cuma masalahnya Naomi Mendapatkan masalah mereka berikut Yang lihat Masalah Mereka berikutnya Dari Saora Chiku Kali ini merasa Menurutkan seorang silent Dan bagian belakangnya Ken masih survive Tapi reward manipulation Yang pasti belum cukup juga Untuk menemukan Seorang Ken itu sendiri Halo Flash Begitu tanky Jadi bagian depan Dengan inverter yang dia aktifkan Dan lord nya Yang kali ini Harusnya masih bisa dipertarikan Oleh para pemain dari Toda Yes Chiku save the day Chiku berhasil menyelamatkan Hari Toda di game yang pertama Sangat baik Dan tak mengapa Mungkin Dari silent ini Belum memiliki Wind of Nature ya Tadi silent selesai dengan Dua blood of despair Jadi dia bikin Blood of despair nya dua Tapi sebenarnya Agak sedikit terlambat Untuk melakukan Wesker Padahal kalau misalkan Kita ngomongin soal Hasklaw Dua blood of despair Ini udah cukup banget Untuk langsung nge-instant Karena Chiku Tapi mungkin Karena tadi Wesker nya Udah digunakan terlebih dahulu Dan bahkan dia Lagi dalam keadaan Pegang Renner ya Jadi pas tactical repositioning Gak bisa Reload nya tuh Reload buat Renner Bukan buat Wesker Jadi Agak sedikit lambat Mungkin untuk melakukan tembakan selanjutnya Sama satu lagi Profesor Aiming nya Beda Wesker sama dengan Sniper nya Karena apa Karena susah Untuk memenuhi mengekernya Kalau Renner kan Itungannya kan single target kan Kalau misalkan si Wesker itu kan Find shape Kayak bentuk kipas gitu loh Oke tapi lihat di depan sana Satu poinus Sebelum Fataline ditumbangkan For me Spin ke arah belakang Immortality di pegang Lihat silent Udah memegang Wester Aroh Oke Prasi mendapatkan Immortality mecap Langsung Winter Trencher Bahkan tidak bisa membuat For me selamat Belum terpencet Itu Winter nya Profesor KB Ini baru bencana yang sesungguh Jatuh di game yang pertama Dengan tersisa tiga player Untungnya mereka masih punya High Ground Defensive Dan satu hal dari tim Falcon Untuk mendapatkan satu poin Mereka harus tutup moonnya Lihat Justin nya Lihat Justin nya flank Lihat Justin mencari seorang moon Lihat blessing 2 telah dikeluarkan Ini tajam mewah Memangkan moon Menjadi pilihan utama Justin Winter Tantian Untuk menyelamakan dirinya Jiwa dan rangan Tapi Ciku berhasil menambahkan Satu Ciku terperangkap Hilang di telan bumi Tersisa memudah Ciku Dan ini dia Akhir dari game yang pertama Falcon attack the game Wow Congratulations on the team Falcon Akhirnya bisa menutup game mereka kali ini Meskipun memang banyak defensif Yang dilakukan oleh Todak